selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di video kali ini aku ingin berbagi ke teman teman terkait dengan tutorial cara pembuatan karawistel atau yang sering disebut dengan syrawistel serta kalpiko mungkin dari teman teman udah gak asing lagi dan pernah mungkin beberapa ada teman teman yang pernah membuatnya disini aku ingin berbagi buat teman teman yang baru pertama kali belajar dan ingin belajar terkait dengan pembuatan syrawistel ataupun kalpiko tersebut buat teman teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya serta like, komen, dan share video ini ke teman teman kalian oke teman teman yang pertama aku ingin mempraktekkan tutorial cara pembuatan karawistel atau syrawistel yang pertama untuk bahan disini aku sudah pilih 3 helai daun bilalang atau orang Bali bilang daun ambongan terimu saya lihat kemudian satu kelopak bunga kembang sepatu atau yang orang Bali bilang bunga pucuk kemudian satu kelopak bunga kamboja atau yang orang Bali bilang bunga jepun oke oke ini aja bahan-bahan teman teman untuk tutorial hasil pembuatannya aku langsung cekkan ke teman teman aja yang pertama teman teman setukan ketiga helai daun bilalang menjadi satu teman teman langkah selanjutnya teman teman buat lingkaran teman 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 bisa lihat kalau lebih seperti ini teman 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 buat lingkaran sampai sini setelah ini langkah berikutnya teman teman lipat daun bilalang agar ujungnya menghadap ke atas sampai sini teman teman untuk panjang ujung yang ini teman teman bisa kondisikan saja agar tidak terlalu panjang dan agar juga tidak terlalu pendek kemudian teman teman putar disini mengelilingi lingkaran yang teman teman buat lalu masukkan oke teman teman langkah berikutnya ambil salah satu helai daun bilalang ke arah yang berlawanan kemudian putar lagi teman teman lalu masukkan kembali oke sampai sini silah teman teman setelah ini tarik daun bilalang yang paling atas teman teman kemudian kemudian tarik daun bilalang yang di bawahnya oke langkah selanjutnya teman teman masukkan bunga pucuk atau bunga kembang sepatu ke lingkaran yang teman teman buat lalu lalu teman teman tumpuk atau tindih dengan bunga jepun atau bunga kamboja kemudian teman teman kencangkan untuk mengunci bunga yang sudah teman teman masukkan tadi oke selesai teman teman kurang lebih seperti ini tampilan daripada karawistel atau syrawistel ya teman teman sedikit dari aku untuk karawistel atau syrawistel itu mengandung dua arti atau dua kata yaitu syrah dan wistel syrah itu berarti kepala dan wistel berarti pengenalian sehingga diharapkan nanti karawistel ini ketika dipasang atau diikatkan di kepala kita kita mampu untuk mengenalikan diri dan musatkan pikiran ke desain yang menjuasa selesai itu untuk karawistel sendiri juga mengandung atau melambangkan daripada lingkaran pada karawistel teman teman itu mengandung atau melambangkan lambang windu sedangkan ujung daripada daun di lalang yang mengandung ke atas itu melambangkan nade sehingga dikatakan sebagai lambang mengkara teman teman setelah itu karawistel juga dikatakan sebagai atau melambangkan daripada trimurti karena dapat warna merah putih dan daun di lalang yang berwarna hijau diibatkan sebagai warna hitam dan karawistel juga dipergunakan dalam upacara-upacara keagamaan khususnya agama hindu itu pada upacara 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 keagamaan yang lainnya mungkin itu sedikit dari aku teman teman untuk penyimpanan teman teman bisa celupkan ke dalam air sebelumnya teman teman bisa lipat naik seperti ini teman 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 bisa lihat kemudian teman teman celupkan ke air dan usahakan teman teman agar bunga pada karawista teman teman itu tidak ikut di celupkan ke dalam air mungkin sekian tutorial pembuatan karawista dari aku teman teman selanjutnya aku akan mempraktekkan tutorial cara membuat pembuatan kalpika teman teman setelah tadi kita praktek pembuatan karawista atau sirawista selanjutnya aku ingin mempraktekkan tutorial cara pembuatan kalpika ke teman teman untuk bahan bahan yang pertama aku sudah mempersiapkan satu gelai daun pucuk atau daun bunga kembang sepatu kemudian satu kelopak bunga kembang sepatu atau bunga pucuk kemudian satu kelopak bunga kamboja atau bunga jepun oke teman teman langsung aja kita praktek cara pembuatan kalpika yang pertama teman teman ambil daun pucuk atau daun kembang sepatu dan pergunakan bagian belakang daun kemudian ambil kelopak bunga pucuk atau bunga kembang sepatu taruh di atas daun kemudian ambil bunga kamboja atau bunga jepun taruh di atas bunga pucuk atau bunga kembang sepatu kemudian teman teman lipat ke bagian kiri selanjutnya lagi teman teman lipat lagi ke bagian kanan hingga membentuk segitiga teman teman lalu yang terakhir teman teman lipat lagi hingga berbentuk seperti ini teman teman dan langkah terakhir untuk mengunci bunga dan daun teman teman bisa tusukkan batang daun ke bunganya teman teman oke selesai teman teman kurang lebih seperti ini tampilan dari kalpiga yang teman teman kanan bisa lihat untuk bedanya sedikit dari aku untuk kalpiga sendiri itu menambahkan trillingle teman teman dan juga menambahkan remurti karena terdapat juga warna merah putih dan warna hijau pada daun pucuk atau daun kembang sepatu itu dibaratkan sebagai warna hitam teman teman oke teman teman mungkin sekian video tutorial pembuatan karawistel atau sirawistel dan kalpiga teman teman jika ada teman teman yang suka dengan video aku dan ingin aku buatkan video tutorial berikutnya teman teman kalian bisa komen di bawah teman teman dan jangan lupa buat teman teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya dan juga like komen dan share ke teman teman kalian oke mungkin sekian teman teman komentar sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati